Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham bjtm ya ini sore hari jam mendekati buka puasa nih ya tonton Hai hari Sabtu tadi ini untuk Hai Bursa itu kan buka mulai hari tinggal itu tinggal beberapa hari lagi ya sebelum libur lebaran biasanya nanti ada take profit teman-teman harus eh apa hati-hati yang bjtm ini salah satu bank dengan yang memberikan hit yang cukup besar ya di samping bjbr yang bjtm nih bank jatim ini rata-rata sekitar enam sampai tujuh persen Hai dan miliar atau 51 persen dari laba dengan jumlah 53 rupiah persaham sebagai dividen tunai tahun pukul 2022 untuk pemegang saham yang tercatat dalam batang harga saham pertik 2 Mei ya teman-teman jadi kumpetnya 2 Mei kalau teman-teman punya saham bjtm tercatat sampai dengan 2 Mei penutupan perusahaan sore hari maka teman-teman berhak mendapatkan dividennya Hai jumlah dividennya 53 Coba kita lihat ya 53 itu berapa persen ya kalau dari harga saham bjtm sekarang ya 53 ya sekitar terbaik lihat Hai 53 dibagi 720 7,36 persen ini cukup besar ya kita lihat harga bjtm tuh masih pbv-nya masih 0,9 ya di bawah satu pernya 7 masih cukup murah Hai secara mingguan ini turun Hai bulanan naik dikit ya tapi dari dari harga terendahnya di 705 itu udah naik ya Hai terendah di 705 6 bulan 690 Hai satu tahun juga 690 jadi kalau kita lihat misalnya kita bandingkan dengan harga 690 ini sekarang sudah berapa persen ya coba kita lihat 720 dibagi di bagi 690 di bagi 690 4 persen ya baru kecil ya jadi menurut saya ini masih worth it ya teman-teman tadi kenaikannya tuh ada dari harga terendah itu baru sekitar 7 persen kemudian gak nih 30 dibagi 690 di bagi 690 4 persen padahal dividenya 7 persen jadi worth it nih kalau menurut saya ini bisa mulai Hai dibeli ya nih ya saham bjtm ini eh teman-teman mulai hari Senin mudah-mudahan nggak langsung naik ini ya karena kabarnya ini biasanya kalau kayak gini langsung naik Hai tapi kalau satu tahun ini turun ya teman-teman jauh dari 795 ke 720 kalau tiga tahun masih naik 5 tahun sempet turun di saat kofit tuh ya harganya 400 titik 2020 sekarang 720 ya hampir dua kali lipatnya ya Hai tadi empat kalau 800 itu dua kali lipatnya masih sekitarnya 1,6 lah Hai ini ditambah dividen dividennya itu rata-rata berapa ini teman-teman ada 44 45 48 48 52 terus yang sekarang ini tadi sekarang tadi berapa itu 53 Hai korp actionnya ini dividennya rup Hai grupnya 12 April ya hari kemarin ya Oh hari Kamis ini kalau kita ambil dividennya saja maka ini kita tiap tahun dapat 7% ya ini lebih besar dari dari bunga banknya bjtm ini ya jadi cukup menarik ini teman-teman tapi memang secara capital gain enggak begitu fluktuatif ya bahkan ini kalau kita ambil satu tahun yang lalu ini turunnya dari 795 ke 725 ini turun jadi mungkin yang bikin kurang menarik ya dari bjtm ini salah satunya yang dalam satu tahun turun tapi kalau tiga tahun ini naik lima tahun juga naik kalau secara teknikal Coba kita lihat kalau secara cat ini terendah 715 teman-teman bisa andri bay disitu 715 atau 720 ya kalau siapa tahu langsung naik harga terendah sempat menyentuh di 6.85 ini di tanggal 24 Maret 6.85 kalau secara MACD memang sinyalnya turun kalau bollinger ini sudah bisa beli walaupun belum di harga terbaiknya asilator asilator turun ini paling senen naik karena isunya bagus teknikalnya coba lihat masih di bawah MA100 jadi masih downtrend tapi RSI stochastic strong buy ini bisa mulai beli untuk saham BCTM dengan asumsi nanti ambil dividennya sekitar 7.5% kita lihat jebakan dividennya ya coba dividennya yang bulan eh tahun kemarin kan 25 Maret coba kita lihat 25 Maret turun ini 3% turunnya tidak banyak jadi kalau habis kumpet terus mau dijual ini masih ada potensi profit tapi setelah itu turun lagi 3% jadi 6% terus kalau kita biarkan naik lagi itu di 7.90 ya dari 8.30 7.90 28 April ini bertahankan sekitar 1 bulan 8.30 7.90 ya hampir sama 8.30 dibagi 7.90 turunnya eh sudah naik 5% turun 5% ya masih dapat 2.5% tapi kalau teman-teman langsung mau jual ya bisa ini tapi jualnya bukan di di awal perdagangan ya mungkin di pertengahan atau saat penutupan itu ya kalau di awal-awal pembukaan itu langsung minus 6% ya habis itu naik lagi ya ini belum tentu seperti ini ya teman-teman bisa jadi berbeda cuman kalau kita lihat dari harganya ini dia turunnya itu di 6.85 ini sudah berarti sudah profit lumayan nih kalau dia turun di situ ya dengan caratan teman-teman ambil di harga 7.20 atau kurang sedikit ya oke itu dulu teman-teman untuk review saham BGTM mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat beresiko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima